Pertama-tama kita potongin ulang terlebih dahulu ya nanti setelah itu kita rebus Sebentar saja nah seperti ini ini semangatnya kurang cantik kita potong-potong sesuai selera Setelah itu nanti kita rebus teman-teman sebentar saja Terima kasih Nah kalau sudah seperti ini kita digi bersih Air sudah mendidih ya teman-teman kita masukkan ke tampil bedah ini Rebus sebentar saja Agar rasanya lebih enak dan tidak hampir Rebuskan lebih dahulu Nah kalau sudah mendidih seperti ini kita masukkan tewel Tewel rebus Rebus bersamaan ya sama kacangnya Sampai jumpa di sebelumnya Sampai jumpa di sebelumnya Sampai jumpa di sebelumnya Sampai jumpa di sebelumnya Kita piliskan Lalu kita masukkan lulang sapi yang tadi teman-teman Kita rebus Agar bau itu agar bau itu agar bau itu agar bau itu mengurangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah seperti ini kita angkat kita jadikan satu ya sama tewel kacang jangan lupa cuci kembali ya teman-teman bahan masakan yang kita rebus tadi jangan lupa cuci kembali nah ini sudah cuci kita tuliskan selanjutnya kita menyiapkan bumbu bawang, berambang cabai terus kunyit jahe sama lengkuas nah dan ini untuk bumbunya ya teman-teman ada cabai rawit besar ada kunyit ada bawang putih bawang merah terus ini cabai kecil ada kara daun salam sama laos agar tadi ada kikil sapi jadi biar tidak begitu menyilat baunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih satu-satunya 1 gram selamat menikmati rasanya kurang sedut teman-teman pakai cara tradisional lebih enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bekas kita ngulap bumbu tadi kasih asa sedikit emang-emang pakai api sedang ya tunggu sampai bagi lumayan disini selamat menikmati